Intro Salam petang saudara, dunia dalam sepekan kembali menyapa anda. Sejumlah informasi hangat sepanjang pekan ini telah kami siapkan untuk anda. Langsung saja kita ikuti dunia dalam sepekan selengkapnya bersama saya, Awis Meranani. Intro Saudara pekan ini perhatian tertuju pada korban banjir di Thailand, tempatnya di Goa Tamluang Nangnon. Sebanyak 13 orang terperangkap di dalam goa dan membawa para korban dengan cara menyelam adalah solusi terbaik sejauh ini. Tetapi regu penyelamat masih mempertimbangkan segala risiko yang ada sebab ini merupakan langkah yang sangat berbahaya. Mari kita lihat saudara bersama-sama seberapa berbahaya operasi penyelamatan ini. Berdasarkan informasi terakhir dari Angkatan Laut Thailand, jarak para korban dari mulut goa sekitar 4 km dan mereka berada pada kedalaman 1 km. Rute penyelamatan di dalam goa tidak sederhana meskipun belum ada gambar yang detail tetapi deskripsi sementara kira-kira seperti ini saudara. Beginilah kondisi di dalam goa yang menjadikan operasi begitu sulit. Beberapa bagian goa terendam banjir sehingga tidak bisa dilalui sampai saat ini. Tim penyelamat harus mengeluarkan korban melalui rute banjir ini. Sejumlah penyelam yang sudah melewati rute ini mengatakan di beberapa titik rongga terowongan hanya berukuran untuk satu orang dewasa. Bayangkan saja regu penyelamat dan para korban nantinya harus melalui titik tersebut di tengah kegelapan, suhu dingin dan juga arus banjir. Faktor-faktor inilah yang membuat regu penyelamat khawatir para korban akan panik sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Memang saudara penyelamatan di goa Thailand ini perlu kehati-hatian ekstra. Terlebih lagi mayoritas korban masih remaja yaitu 12 orang remaja dan seorang pelatih sepak bola. Mereka hilang dan terperangkap di goa sejak 23 Juni dan baru ditemukan dalam keadaan selamat 10 hari kemudian. Mereka dalam kondisi stabil tetapi belum cukup kuat untuk melakukan penyelaman. Mereka juga tidak punya pengalaman menyelam terlebih medan yang sangat sulit. Mantan penyelam militer Thailand bernama Saman Gunan dilaporkan tewas saat ikut dalam proses penyelamatan 12 anak dan satu pelatih sepak bola yang terjebak dalam goa. Kematian penyelam militer ini membuat sebagian pihak meragukan operasi penyelamatan 12 anak yang masih terjebak dalam goa. Saman Gunan tewas setelah kehilangan kesadaran saat menyelam. Terima kasih telah menonton! Saman Gunan tewas setelah kehilangan kesadaran saat menyelamatan 12 anak dan satu pelatih sepak bola yang terjebak dalam goa. Saman Gunan tewas setelah kehilangan kesadaran saat menyelamatan 12 anak dan satu pelatih sepak bola yang terjebak dalam goa. Saman Gunan tewas setelah kehilangan kesadaran saat menyelamatan 12 anak dan satu pelatih sepak bola yang terjebak dalam goa. Saman Gunan tewas setelah kehilangan kesadaran saat menyelamatan 12 anak dan satu pelatih sepak bola yang terjebak dalam goa.